Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, berjudul Kasih Allah Dijanjikan. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kasih Allah Dijanjikan, adalah respons atas perintah Yesus, Pergi dan hasilkanlah buah. Dan makanya kita harus nantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa seperti Paulus mengalami kasih Allah yang dijanjikan, bila mana kita bersedia bergabung dengan usaha Tuhan Yesus dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Agen-agen manusia dan ilahi berpadu dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Allah telah melakukan bagiannya, dan sekarang diperlukan kegiatan di pihak orang Kristen. Allah memerlukan mereka. Dia mengharapkan umatnya memikul sebagian untuk memperkenalkan terang kebenaran kepada segala bangsa. Siapakah yang mau bergabung dengan usaha Tuhan Yesus Kristus? Kedua, kita bisa seperti Paulus mengalami kasih Allah yang dijanjikan, bila mana kita senantiasa menikmati persekutuan dengan Allah, sehingga perkataan dan perbuatan kita memancarkan terang surgawi. Allah menuntut umatnya supaya bersinar sebagai terang dunia. Bukan hanya pendeta yang dituntut demikian, tetapi semua murid Kristus. Percakapan mereka seharusnya surgawi. Ketika mereka menikmati persekutuan dengan Allah, mereka ingin bercakap-cakap dengan sesama manusia agar mereka dapat menyatakan kasih Allah dengan melalui perkataan dan perbuatan yang menghidupkan hati mereka. Dalam hal ini, mereka akan menjadi terang kepada dunia ini dan terang yang mereka pantulkan tidak akan padam atau dimatikan. Ketiga, kita bisa seperti Paulus mengalami kasih Allah yang dijanjikan, bila mana kita melakukan tugas penginjilan di negeri kafir demi keselamatan jiwa-jiwa. Jikalau para pengikut Kristus bangun melakukan tugas, maka akan ada ribuan orang di mana sekarang ini hanya satu yang menyatakan Injil di negeri kafir. Mereka yang secara pribadi tidak dapat dilibatkan dalam pekerjaan itu akan menunjang dengan sarana, rasa simpati, dan doa mereka. Maka di sana, upaya itu akan lebih sungguh-sungguh bagi jiwa-jiwa di negeri Kristen. Keempat, kita bisa seperti Paulus mengalami kasih Allah yang dijanjikan, bila mana kita membuang segala perselisihan dan menyerahkan diri menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah semua orang Kristen membuang segala perselisihan dan menyerahkan dirinya bagi Allah untuk menyelamatkan yang hilang. Biarlah mereka memohon dalam iman akan berkat yang dijanjikan dan itu akan datang. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.